ya kita masuk pada halaman 56 task kedua ya yaitu dari bagian dari kita lihat teks teks structure ya kemarin sudah di video sebelumnya sudah ada task pertamanya sekarang kita lihat baca bacalah petunjuknya ya bacalah teksnya secara seksama mana teksnya berikut di halaman 57 ya ini dia teksnya di teks di bawah ini adalah contoh yang lain contoh yang lain dari sebuah surat lamaran bacalah dengan seksama kemudian identifikasi bagian-bagian dari surat pelambaran tersebut dengan mengacu pada eh pertanyaan eh panduan ya di bawah ini ya guiding question ini adalah pertanyaan panduan ini dia pertanyaan panduannya dan kita lihat kita baca dulu ya eh teksnya dulu sebelum kita menjawab guiding questionnya ini kita terjemahkan dulu teksnya Januari 23 23 Januari tahun 2014 George Sebastian Prosperus Company 25 Saint John Court Hartfield seperti itulah alamat ini alamat alamat tujuannya ya dear mister Sebastian saya menulis eh saya menulis untuk melamar bagi posisi programmer yang diiklankan pada Times Union sebagai yang diminta saya melampirkan eh up lamaran eh lamaran kerja yang lengkap eh sertifikasi saya resume saya dan tiga referensi kesempatan yang diberikan pada lamaran tersebut sangat menarik dan saya percaya bahwa pengalaman teknis saya yang kuat dan pendidikan saya akan membuat saya menjadi kandidat yang kompetitif yang sangat menjadi kandidat yang sangat kompetitif untuk posisi ini kekuatan kunci yang saya punyai untuk sukses pada posisi ini termasuk saya punya eh saya punya saya eh telah mendesain secara berhasil set berhasil mendesain membangun dan mendukung aplikasi yang digunakan langsung saya eh bekerja keras untuk selalu unggul dan saya memberikan kontribusi tambahan untuk layanan layanan kostumer layanan pelanggan untuk seluruh pelanggan jadi ada bonus untuk pelanggan ya langganan bonusnya dengan eh sarjana bachelor saya ya BS ini bachelor ya pada jurusan program komputer saya memiliki pemahaman yang penuh terhadap eh daur hidup dari proyek pembangunan software jadi pembuatan software saya juga mempunyai pengalaman dalam belajar dan eh selalu unggul pada atau Excel link ini adalah unggul ya unggul dalam teknologi baru yang dibutuhkan silakan lihat resume saya untuk informasi tambahan pada pengalaman saya saya bisa dihubungi dikepan pun melalui email di John Donaldson email example.com atau lewat telepon ini teleponnya terima kasih untuk waktu dan perhatiannya saya menunggu untuk membicarakan dengan anda tentang kemungkinan kemungkinan atau kesempatan penempatan atau peluang kerja ini ya hormat saya John Donaldson nah itu dia sekarang kita langsung be kita lihat ya sudah nampak tergambar itu ya apa isi dari surat lamaran ini kita coba jawab saya sudah membagi dua ini ya membagi dua itu dia sudah saya bagi dua jadi bisa kita jawab secara bersama-sama ya nomor satu eh tunggu sebentar nah kita geser nomor satu bagian mana dari alamat ya alamat eh si pelamar alamat si pelamar kayaknya tidak ada di sini ya tidak ada alamat si pelamar nah ya tidak ada ini alamat eh perusahaan yang dituju ya bagian mana yang menunjukkan alamat eh perusahaan yang di dari yang dituju oleh surat lamaran ini nah ini dia jod apa Prosperius Company 25 Saint John Code Hartfield CA 08065 itu dia tujuannya bagian mana yang menunjukkan orang yang berwenang nah ini dia Mister Sebastian ini dia dia ya yang orang yang berwenang berwenang itu dia nomor 4 bagian mana yang sebagai pembuka surat nah ini pembuka surat ini dia ya ini pembuka surat ini nah itu dia pembuka surat apa apa informasi yang disediakan nah ini dia informasinya em and closing a completed job application nah ini yang dibutuhkan itu jadi a completed job application 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 aplikasi eh apa eh terus sertifikasi sertifikasi sertifikat resume dan tiga referensi jadi itu dia untuk jawaban nomor 4 nomor 5 bagian mana yang berisi informasi yang cocok dengan posisi tersebut ya informasinya adalah eh eh nah ini dia yang cocok dengan cocok dengan cocoknya ini nah ini dia strong technical experience and education will make me a very competitive candidate for this position apa informasi spesifik atau informasi khusus yang di yang ditonjolkan nah ini key strength ya kekuatan kunci yang saya miliki untuk sukses dalam posisi ini termasuk nah ini dia ses termasuk saya sudah berhasil dalam mendesain membangun dan mendukung aplikasi yang penggunaan langsung ya itu dia yang specific information nya nomor 6 paragraf mana yang menutup eh surat lamaran ini paragrafnya adalah ini dia nah ini dia dua paragraf ini ya sebagai penutupnya dua paragraf apa informasi yang ditulis pada bagian ini informasi yang ditulis adalah bagaimana eh dia bisa dihubungi kapan saja lewat email dan nomor telepon itu yang ke pertama yang kedua adalah dia menunggu wawancara dengan eh mister sebastian tersebut nomor 7 dimana kamu membubuhkan tanda tangan kamu nah ini dia disini dia ya signature ya disini kamu harus membubuhkan tanda tangan apa yang kamu eh apa yang harus kamu perhatikan dalam menulis sebuah surat lamaran ya tentu saja yang perlu kamu seluruh bagian dari eh bagian dari lamaran ini perlu kita perhatikan ya mulai dari penulisan alamat kita terus eh perusahaan yang dituju apa kelebihan kita ya kelebihan dari kelebihan kita yang kita tonjolkan untuk posisi yang sedang kita lamar dan bagaimana eh eh bagaimana orang tersebut atau orang yang berwenang bisa menghubungi kita eh dengan gampang bisa lewat email lewat HP ya dan juga kita jangan ragu-ragu jangan takut untuk diwawancara nah barangkali itu untuk kali ini jangan lupa subscribe dan like videonya ya eh sampaikan kepada guru dan teman diskusikan dalam kelas mudah-mudahan bermanfaat ya sampai jumpa selamat menikmati